Selamat datang di berita lain Dimana kita akan membawakan berita tentang anime, manga, movie, dan berita yang lain Ya pokoknya ini berita yang cocok untuk kalian para nerd dan orang-orang yang suka sama Jejepanga Yeay Yeay Berita yang pertama, ada Uzumaki Uzumaki? Uzumaki Naruto bukan? Bukan Oh bukan Uzumaki Boruto berarti? Nah intinya, anime Uzumaki ini banyak diprotes orang Kenapa diprotes? Karena bagiatan itu bukan? Bukan karena itu Tapi alasan selanjutnya adalah karena jelek Pasti buatnya 1-2 bulan doang? Enggak Lebih parah nih, lebih parah Jadi lebih parahnya adalah ini anime itu didevelopnya kalau nggak salah 5 tahun harusnya Soalnya pengumumannya itu dari 2019 atau 2018 gitu Tapi Jelek Jelek Yang bagusnya episode 1-nya doang Episode 1-nya creepy pak, sumpah Creepy banget ya? Creepy banget Episode 2-nya? Episode 2-nya Jelek Creepy karena terlalu jelek ya? Tapi berita selanjutnya apa nih, Je? Nah berita selanjutnya ini datang dari Best Waifu Nah menurut lo siapa nih Best Waifu 2024? Kalau aku ini, Alia Alia aku suka Alia Kalau menurut gue juga Alia Tapi ternyata ada nih Best Waifu yang memenangkan 30 ribu fort Siapa coba? Ana Ana nyata nih? Ana dari Makaide Tapi setuju nggak? Aku setuju sih, karena performanya di anime itu bener-bener bagus men Post actor-nya oke banget Post actor-nya oke banget Desain karakternya lucu banget Dan lo tau apa yang bikin gue suka sama Ana? Apa? Dia makan terus cuy itu luju banget Makan terus cuy itu luju banget Makan terus cuy, kucing juga makan terus Tapi dia tuh kayak Coba deh kalian hitung Berapa scene dimana Ana itu nggak makan Pasti jarang ya? Iya, jadi setiap kayak si MC ini Ngobrol sama karakter lain Tiba-tiba Ana muncul Tapi dia kayak lagi Sambil makan Lucu banget Kayak dessert sih Well dessert menurut gue Well dessert oke oke Gimana kalau menurut kalian? Kalian setuju nggak? Kalau Ana itu Best Waifu di Makaide Atau di Summer Dory Summer kemarin Yang jawab kaju Kita semoga ini gewesin ya Tapi ada satu lagi sebenernya yang gue suka Di Makaide Apa? Yang rambutnya pink itu Siapa sih namanya? Lupa Oh si ini Si Karen Nah kalau ngomongin Karen Ini ada berita ketiganya Berita ketiganya adalah Jadi dadanya Karen Itu dapat animator khusus Jadi ada kan yang boy boy gitu Sumpah itu ada animatornya sendiri Aku nggak bohong Men aku tahu Kadang-kadang animasi yang bagus itu Biasanya ada bagian yang ngerjain sendiri Ada animasi sendiri Tapi ini spesifik di bagian dadanya Gila nggak masuk akal Terus ada aku Terus ada aku yang menutku keren Apa? Yang menutku keren Sound designnya juga keren Apa? Kalau perhatikan ya Jadi waktu dadanya nempel ke box Ada suara deg-deg gitu kayak Suara BGMnya dikecilin dikit Supaya denger suara dadanya nyentuh ini Itu detailnya Detailnya cabul banget Cabul banget Degenerate Degenerate Certified Degenerate Degenerate Dia anak maskan banget kayaknya ya Iya aneh banget Ada-ada yang dia ngejilatin es krim Berdua sama cowoknya Itu nggak ada di Night Novel Itu original Itu berdua dari animinya ya? Iya itu Aku ngerasa geli banget Waktu ngelain Sebenernya memang cringe sih Emang cringe Aku nggak ngerasa ada manusia yang kayak gitu sih Mana ada orang makan satu es krim Berdua jilat Ini kalau dikongkong piko ya? Ini ngomongin buku ngeko ada berita Tar dulu Ini nih Jadi nama orang Ini ada special creditnya nih Namanya itu adalah Koordinator yang animasiin dadanya Itu namanya Takafumi Tori Artinya? Iya Itu nama orang Kenapa harus ada artinya? Oh artinya apa? Teh Terus aku mau mempertanyakan ulang Kita kan tadi barusan ngomongin adegan-adegan Ada makanan es krim Buku ngeko kenapa dikongkongin? Karena itu Satu anime Kenapa kau percaya Merekomendasi orang gitu aja Kok nggak? Perhatikan gitu Kan gue polos Dari covernya udah Suspicious Mereka langsung anime itu sama aja Nah Ngomongin buku ngeko nih Ada anime yang bakal dapat final season di 2025 Buku ngeko Buku ngeko Buku ngeko final season Final season ini apa? Duku apa bakugok? Cader ya pokoknya Buku ngeko hero Makan dapat final season 22 lira Selamat kepada yang ngeko bening Aku ngeku ucapkan selamat ke dia sih Aku Dan ocak Jadi cuma kita berdua yang makan Iya cuma kalian berdua Satu femini cuma kalian berdua yang suka Jadi selamat kepada penikmat Pokok ngeko hero Akhirnya tahun 2025 Kita akan mendapatkan final season My Hero Academia Terima kasih juga kepada Buku ngeko hero project ya Yang komite produksi Yang udah mau bikin sampe akhir Dan selanjutnya kita ada Berita duka ya Yang dimana Pengisi suara Doraemon Di bulan kemarin Itu meninggal Jadi Turut berduka cita Karena Beliau udah punya legacy yang Luar biasa ya Ya itu berkarir dari Aku nonton Doraemon dari kecil tau Kita nonton Doraemon dari kecil Enggak dari gede Kan kita kecil dulu Iya bener Jadi Cukup berduka sih Karena Doraemon itu menemani masa kecilku Aku tunggu besar dengan Doraemon Beliau kan namanya ini Nobuyo Oyama Pengisi suara Doraemon Dia tuh udah berkarir Dari tahun 1979 Wow Sampai 2005 1979 Gue belum lahir tuh Kalau udah lahir Kalau udah umur 90 Cak Iya makanya Jadi Dia mulai karir dari 1979 Sampai 2005 Dan Beliau meninggal pada Bulan September 29 September Di umur 90 tahun Cuma baru diberitakannya sekarang Dan Iya Dia Emang ini lah Salah satu Yang bikin dia Dia terkenal adalah Doraemon Doraemon Kita pokoknya turut berduka Kita turut berduka Terus berpulangnya Ini pengisi suara Doraemon Iya Semoga Untuk keluarganya Mbak Nobuyo Oyama Bisa diberi ketatangan Nah Dan Mangakanya Osama Ranking Itu Melaporkan Ke polisi Ada orang yang dilaporkan Nama beliau Siapa tuh? Lu ya? Bukan Banyak tua Kenapa aku Nah Jadi Dia ini Ada orang Yang berusia 30 tahun Dia itu Dikirim ke kantor kejaksaan Atas dugaan Pencembaran Nama bayi Waduh Dia dituntut tuh Amat Yang bikin Osama Ranking Dituduh PDF file Amat dituduh Yang lain lah Pokoknya Dan kalau gak salah Ada dituduh Plagiat juga Karena Alasannya Orang ini ngefitnah Si Autor Osama Ranking Itu karena dia kesal Personal Personal Ya personal dong Dia mikir Mangat tersebut itu Udah ngecopy Mangat yang dia suka Nah Makanya itu Dia marah Dan melampiaskannya itu Kepada penulisnya Osama Ranking Jadi Wibu bisa yang bener dikit gak? Maksudku kayak Aduh anjir Udah 30 tahun bro Iya makanya Jadi Wibu bisa yang bener dikit gak? Iya Berita terakhirnya adalah Best anime Di Best anime? Iya Kita ngomongin best anime Iya Boleh Boleh Itu ngomongin best anime Best anime di Summer Season kemarin Season kemarin Summer 2024 Iya Apa menurut lu? Kalau menurutku sih Maka ini sih sebenernya Kalau menurut gua sih Maka ini Roshidere sih Ya boleh lah Roshidere Tapi ternyata kita salah Apa tuh kenapa? Yang bener adalah Gimai Seikatsu Apa anime Gimai Seikatsu Anime Tentang Saudara Tiri Apakah anime Animenya akan mirip Sama Dome Shiknakanojo Apakah akan mirip dengan My Stepsy Sister Is My Stepsy Ex Nya itu My Stepsister Is My Ex Girlfriend Jujur Gua nonton anime ini Satu episode Abis itu gua ketiduran Dan ya Emang anime Gimai Seikatsu Bukan untuk semua orang Oh iya Karena aku berani akuin Dan aku berani yakin Gimai Seikatsu adalah Salah satu anime Yang emang Cukup terbaik Dan direksinya juga Menurut lu cukup oke Tapi kenapa Aku gak naruh Terbaik versiku Karena Ini anime Emang bukan untuk Semua orang Dan Ini bener ngantuk Karena ceritanya tuh Heavy banget Di conversation Berarti mereka berat Di percakapan nih ya Iya betul Pokoknya ceritanya juga Lumayan dalam Tentang hubungan Antara manusia Dan awkwardnya Keluarga baru Dan iya Pokoknya Gimai Seikatsu Emang sesulit itu sih Buat dipahami Dan disini Peringkat keduanya Ada Anime Maka Ine Dan abis itu Peringkat ketiganya Ada Hoshinoko Hoshinoko Well Lizard Hoshinoko 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 Oh iya Kita kalo mau bacain Semuanya sampe habis Agak susah nih Yang vote ada 60 ribu orang 60 ribu orang Jadi Kalo kalian gak terima Kalian bisa Salahkan 60 ribu orang Tadi Jadi Jangan salahin kita Kita cuma ngebacain Apa yang ada Dan kalo gitu Itu aja dulu Aku admin Yami Aku oca Dan sekian untuk Berita lain Dimana kita akan beritakan Mangga Anime Games Movie Dan banyak Cucipangan lainnya Ya pokoknya berita yang cocok Untuk para Wibu Dan teman-teman kita Yang nerd Dan geek Oke Jadi Sampai jumpa di Minggu depan Dimana kita akan Membawakan berita-berita Yang lain Berita Stay clean And sound Untuk sekarang Stay clean And sound Sampai jumpa di